Indonesia meminta penyelidikan atas dugaan pembantaian warga sipil oleh Rusia di kota Buca Ukraina agar dilakukan secara independen Permintaan tersebut disampaikan menyusul kecaman internasional setelah para pejabat Ukraina mengatakan bahwa ratusan warga sipil ditemukan telah dieksekusi di beberapa lokasi dekat ibu kota Kiev Indonesia akan memimpin KTT G20 di Bali pada November mendatang dan menyatakan dukungannya atas inisiatif PBB membentuk tim independen guna menyelidiki pembunuhan tersebut Menurut kantor berita AFB, Indonesia menempatkan dirinya sebagai penengah yang tidak berpihak dan sejauh ini menahan diri agar tidak mengecam Rusia secara terbuka sejak invasinya ke Ukraina Indonesia memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini dan akan menggelar KTT tersebut secara netral meskipun ada tekanan dari negara-negara barat agar Rusia diboykot dalam forum G20 Temuan ratusan pembantaian di buca Ukraina membuat presiden Ukraina mengecam pembunuhan itu sebagai kejahatan perang dan genosida Namun, Rusia membantah tuduhan bahwa unitnya yang bertanggung jawab dengan mengklaim foto-foto yang beredar dari para korban tewas adalah kepalsuan sebab pembantaian terjadi setelah pasukannya ditarik mundur Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya